Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat kecilnya bunda yang soleh dan soliha Ketemu lagi ya dengan bunda puput Ngomong-ngomong bagaimana kabarnya di rumah? Semoga kita semua sehat selalu ya Tetap semangat kan belajarnya di rumah? Alhamdulillah Anak-anak sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini Marilah kita membaca doa Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzukani fahma Ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku Dan berikanlah karunia untuk memahaminya Amin ya Rabbil alamin Anak-anak hari ini kita kedatangan teman baru loh Mau kenalan gak? Namanya adalah Ujil Ini dia Jil ada teman kamu tuh Siapa dong? Hai teman-teman Assalamualaikum Kok kamu lemes banget sih Jil? Jangan-jangan kamu belum mandi ya? Iya bunda Maaf Oh pantesan Dari tadi bunda bau acem Ternyata kamu ya yang belum mandi Iya bunda Kalau gitu bunda juga ingin tahu teman-teman yang ada di rumah Jangan-jangan belum mandi juga kayak Ujil Coba jawab pertanyaan bunda Siapa sudah mandi angkat tangan? Saya Siapa yang mandinya pakai sabun? Saya Siapa yang gosok gigi? Siapa yang gosok gigi? Siapa yang gosok gigi angkat tangan? Saya Tuh teman-teman kamu yang ada di rumah sudah pada pintar Jil Sudah mandi semua Kalau mau belajar ya mandi dulu Jil Biar tidak ngantuk Iya deh bunda Teman-teman Kalau mandi Jangan lupa ya Pakai sabun Kalau sabun untuk membersihkan apa ya Jil? Untuk membersihkan rambut ya bunda Loh kok rambut sih? Kalau rambut itu pakai apa teman-teman? Iya ya pakai sampo Jil Kalau sabun itu untuk di badan Oh gitu ya bunda Iya Nah bagaimana kalau yang kotor adalah gigi kita? Cara membersihkannya pakai apa teman-teman? Pakai apa Jil? Ya pakai sikat gigi dan otor bunda Pintar Eh ngomong-ngomong kenapa kamu tadi tidak mandi Jil? Aku Aku bangun kesinyangan bunda Jadi tidak sempat mandi Wah kenapa Jil? Karena tadi malam Jil tidak bisa bobok Loh kok tidak bisa bobok? Temannya kenapa? Jil giginya sakit bunda Karena Jil kebanyakan makan permen dan coklat Nah unkil tidak bosok gigi Tuh teman-teman Makanya jangan kebanyakan makan yang manis-manis Seperti permen dan coklat Karena itu bisa membuat gigi kita menjadi sakit Jika kita mau terhindar dari sakit gigi Maka kita harus rajin gosok gigi Dua kali dalam sehari Yaitu setelah bangun tidur dan sebelum tidur Sekarang bunda mau mengajari kalian semua Bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar Anak-anak sebelum kita praktek gosok gigi Kita siapkan dulu ya alat-alat dan bahannya Jil kamu bisa bantu bunda gak menyebutin alat-alat dan bahannya? Oke bunda Ada apa saja ya ini Jil? Ini ada ember Terus ada gelas yang berisi air Terus sikat gigi Terus odol Dan siapannya lagi tisu Pintar Terima kasih ya Jil Sama-sama bunda Nah sekarang kita mulai untuk menggosok giginya Pertama-tama ambillah sikat gigi dan beri odol sebesar biji jagung Setelah itu bergumurlah Satu kali saja Mulailah menggosok gigi bagian depan dengan gerakan atas-bawah Atas-bawah Lalu gosoklah gigi bagian dalam yang bawah dengan arah maju mundur Begitu juga dengan bagian yang atas Baliklah sikat gigi menghadap ke atas ya Untuk gigi bagian dalam yang dekat dengan pipi Caranya tempelkan punggung sikat gigi ke tulang pipi Kemudian rapatkan gigimu Lalu gosoklah dengan arah diputar-putar Untuk gigi bagian depan yang dalam atas maupun bawah Gosoklah dengan arah maju mundur Sesudah gosok gigi Bergumurlah sebanyak 3 kali Ingat ya jangan lebih Karena bisa merusak jaringan pada sel-sel gigi dan gusik Setelah itu bersihkan mulutmu dengan tisu atau handuk Eh jangan kabur dulu Bersihkan sikat gigimu dan kembalikan ke tempat semula Anak-anak coba praktekan gosok gigi dan kirim video kalian ya Yeay Sekarang waktunya kita untuk bermain dan berkreasi Kali ini bunda puput mau mengajak kalian semua Untuk membuat peledak atau malam dari bahan-bahan berikut ini Satu sendok makan tepung terigu Air secukupnya Satu saset sampo Pewarna makanan Dan siapkan juga satu buah sendok makan Anak-anak setelah kita siapkan bahan-bahannya Yuk kita buat bersama-sama Ikutin langkah-langkah cara membuatnya bunda ya Masukkan sampo pada tepung Beri pewarna makanan satu tetes saja dan air sedikit demi sedikit Lalu uleni sampai tercampur rata dan tidak lengket di tangan Bagaimana anak-anak cara membuatnya? Mudah kan? Tugas anak-anak berikutnya adalah bermain menggunakan peledak atau malam yang sudah kita buat Tugas yang perlu anak-anak kirimkan kepada bunda adalah Membuat huruf dari peledak yaitu huruf G-I G-I Apa? G-I-G-I Bunda kasih contoh ya anak-anak Seperti ini cara membuatnya Kalau anak-anak merasa kesulitan Bisa minta bantuan pada ayah atau ibu yang ada di rumah Selamat mengerjakan Oke anak-anak bunda rasa kekiatan kita hari ini sudah selesai Yuk kita baca hamdallah bersama Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Pesan bunda jangan lupa ya Habis bermain mencuci tangan Dan selalu jaga kebersihan diri sendiri Karena Allah sangat menyayangi anak-anak yang selalu menjaga kebersihan Sampai jumpa di hari berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah